Gue tuh dari kecil emang punya jiwa kompetitif, jadi waktu sekolah gue usahain untuk dapat ranking minimal 3 besar lah. Pas kuliah juga harus IPK yang bagus, jadi kalau ada nilai C, gue bela-belain untuk ngulangin. Nggak ada waktu deh buat nongkrong, ya kecuali kalau volunteer di acara-acara besar, acara kampus, karena kan bagus buat CV. Jadi, waktu mau magang di perusahaan gede, semuanya udah ketata tuh. Nah, pas udah lulus, selesai lulus tuh nggak ngerasain wisuda, and boy lah, emang nggak ngerasain nganggur kayak apa sih, langsung kerja aja gitu. Nah, di tempat kerja, aku langsung nunjukin kemampuan gue ke bos-bos payah tau kemampuan gue kayak gimana. Gue memang datang dari keluarga pengusaha. Walaupun dari sisi skala bisnis nggak terlalu besar, tapi usaha orang tua gue bisa menghidupin gue dan keluarga gue. Dari situ gue belajar kalau misalnya usaha tersebut bisa punya banyak potensi, asalkan kita bisa nambahin added value dan juga nambahin passion di dalamnya. Jadi, dari sana gue belajar dari banyak orang-orang sukses, gue belajar juga dari kesalahan-kesalahan yang mungkin dulu dilakukan oleh orang tua gue. Dari situ gue bisa melakukan banyak hal, gue bisa mengembangkan banyak hal dari usaha yang dirintis sama orang tua gue, dan juga sekarang gue mau mulai usaha gue sendiri. Jadi, gue tuh terlahir di keluarga yang biasa aja, nggak terlalu kaya, nggak terlalu dibawa rata-rata juga, sedang-sedang aja lah. Dan gue biasa diajarin sama bokap gue dan orang tua gue itu untuk apa-apa effort sendiri, beli sendiri, nggak perlu bantuan dari orang tua. Nah, di situ cita-cita gue tumbuh, di situ cita-cita gue pengen jadi orang yang kaya, yang gue pengen bisa beli apa aja tanpa harus butuhin effort lebih dari yang lain. Semua pernah gue cobain dari kerja kandoran, MLM, jualan online, investasi ini tuh, dan gue cobain lebih dari satu. Setelah gue cobain, gue dapet kesimpulan bahwa itu bakal nggak bakal cukup, dan gue bakal tahu setiap celah dari setiap usaha yang gue cobain. Dan di situ gue fokus, akhirnya fokus ke satu usaha yang bisa cukupin kehidupan gue sehari-hari. Terus di umur yang sekarang juga karir udah cukup oke sih, kalau goals harus kecapai. Nah, kalau udah kecapai, harus bikin goals baru. Jadi nggak ada waktu untuk nongkrong-nongkrong aja. Tapi kalau soal keuangan, dihabisin buat cari rumah, kayak apartemen sekarang ditempatin dengan duit sendiri. Sekarang lagi cicil mobil, kayaknya ntar lagi udah beres sih ya cicilannya. Dibandingkan sama teman-teman gue yang sekarang, pencapaian karir dan kehidupan gue udah goals banget sih. Dibandingkan teman-teman seumuran gue, gue cukup bangga dengan pengalaman gue. Karena gue udah banyak pengalaman di bidang investasi. Contohnya, banyak pengalaman berinvestasi, reksadana, saham, emas, sampai ke properti. Intinya di mana itu ada peluang yang gue lihat, gue bakal ambil itu. Banyak keluar uang untuk penampilan dan pergaulan tuh penting banget sih. Soalnya kan ngomongin image. Cuman, ya kebuang-buang aja gitu buat penampilan nama pergaulan untuk sekarang. Terus selalu beli make up baru, baju baru. Kayaknya untuk pergaulan dan transaksi penampilan mereka tuh banyak banget. Iya sih image penting. Tapi, buktinya aku udah bisa punya rumah sendiri gitu. Dan itu dengan goals yang gak gampang loh. Jadi pengusaha tuh susah-susah gampang. Awalnya tuh gue sering banget kecampur antara keuangan pribadi sama keuangan yang bisnis. Dari situ, gue belajar kalau misalnya uang ini gak bisa kalau misalnya cuman gue yang pegang. Cuman gue yang manage. Dari situ gue coba belajar untuk bisa kolaborasi, bisa ngobrol sama teman-teman gue. Dan ternyata gue dapet teman gue memang yang jago banget soal keuangan. Jago banget soal finansial. Gue serahin urusan finansial ke mereka. Dan mereka membuat laporan yang keren banget. Yang akhirnya bisa bikin bisnisnya semakin berkembang. Selain itu, awal-awal bikin bisnis itu ada semacam godaan. Untuk gimana kita selalu investasi, membeli hal-hal infrastruktur, fasilitas, segala macam. Tanpa mikir gunanya untuk apa. Apakah itu penting atau enggak. Itu arjen atau enggak. Yang penting dibeli dulu. Karena uangnya ada. Tapi setelah itu, kita mikir. Loh, untungnya ada di mana. Karena ternyata uangnya itu udah habis. Udah habis untuk beli fasilitas, infrastruktur yang sebenarnya. Kalaupun memang masih bisa disewa. Masih bisa dipinjem dulu mungkin, atau mungkin masih bisa entar-entar aja dulu dibelinya. Itu sih bad habitnya. Gue lihat teman-teman gue yang seumuran gue sekarang ini, gampang terdistract, gampang tergoda kalau ada sesuatu yang baru. Jadi itu bisa jadi kesalahan fatal buat lo-lo semua yang mau nyoba. Karena lo enggak boleh cepat terdistract, lo enggak boleh cepat terpancing akan sesuatu. Lo harus assess dulu. Dan teman-teman gue juga banyak kayak, dia tahu banyak hal tapi dia enggak ekspert di satu bidang. Dia bisa tahu banyak hal tapi dia enggak bisa praktekin hal tersebut untuk di satu bidang. Jadi ya gitu-gitu aja pengetahuannya. Nah itu sayang banget sih. Karena lebih bagus lo bisa fokus di satu tempat sebelum lo pindah ke tempat lain gitu. Dan kadang-kadang teman-teman gue juga terlalu berani berspekulasi. Karena mungkin di jaman sekarang ya gampang dilihatnya. Karena yang dilihat cuma yang di depan. Dia tidak tahu di belakangnya seperti apa gitu. Ya sih kalau untuk sekarang harusnya udah bikin pencapaian goals. Jadi mikirin karirnya harus naik. Pasti kan gaji ikutan naik kan. Ya mungkin tuntutan hidup juga ikut naik kali ya. Tapi kan jelas gitu. Dana pensiun dan pastinya juga punya passive income dong. Masa sih kita kerja sama orang terus? Ya enggak? Target ke depannya mudah-mudahan sih kepingin banget bisa buka cabang yang memang offline. Karena selama ini tuh semuanya tuh online dan cuma ada workshop. Jadi kepingin banget punya satu appearance yang memang cukup bagus. Yang bisa orang datang untuk nongkrong bisa untuk diskusi bareng di situ. Selain itu juga pengen banget bisa bikin orang-orang di sekitar gue, teman-teman yang lain itu bisa untuk nyobain bisnis ini. Enggak tahu skemanya kayak gimana. Mungkin itu franchise atau mungkin mau kolaborasi untuk bikin branch, segala macam. Belum tahu. Tapi mudah-mudahan sih bisa terwujud dalam waktu dekat. Di sini tujuan gue cuma satu. Financial freedom. Di mana gue bakal bisa menikmati hidup tanpa harus mikirin karir, bisnis, dan lain-lain. Artinya bukan artinya enggak bekerja ya. Tapi artinya duit bakal datang sendiri ke kita. Itu yang gue mau. Investasi itu udah bukan hanya yang tabu lagi di umur kita sekarang. Dan kita untuk berinvestasi enggak, mesti nunggu tua. So, why not? Daripada pikirin mau ngumpul-ngumpul kayak gimana, belanja apa sehari tuh udah belanja minuman yang heat atau nongkrong di tempat lain tuh kan ngabisin berapa sih. Coba deh kalau ditabung. Dihitungin sehari, seminggu, sebulan udah jadi berapa. Ya kan? Mulai menabung deh dari sekarang. Jadi sekarang saatnya untuk terus bergerak, untuk ciptain peluang, karena lu bisa memberikan sesuatu yang lebih, enggak cuma buat diri lu doang, tapi untuk masyarakat sekitar lu. Terima kasih. 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 Terima kasih.